Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengusulkan untuk memberikan bantuan penyidik kepada KPK. Bantuan akan diberikan jika KPK kekurangan penyidik untuk menangani kasus yang tengah diusut KPK. Badrodin menjelaskan, bantuan tersebut bukanlah pelimpahan kasus. Dalam hal ini, penyidik Polri akan tetap bekerja di bawah komando KPK. Menurut Badrodin, BKU tersebut bersifat sementara hingga kasus yang ditangani selesai. Penyidik Polri yang membantu penyidik KPK juga tetap berstatus sebagai anggota Polri. Badrodin menambahkan, bantuan penyidik Polri untuk KPK bertujuan untuk mempercepat penanganan kasus. Kami juga tawarkan kalau perlu tambahan penyidik, ya kami siapkan. Kalau terbetul tambahan pejabat, juga kami siapkan. Mana yang perlu? Bahkan kita tawarkan juga kalau memang bagus, apakah nanti ada penyelesaian kasus yang banyak yang harus segera diselesaikan. Kita juga siap kalau misalnya minta diperbantukan penyidik Polri. Artinya penyidik-penyidik yang pernah bekerja di KPK itu dipanggil untuk memperkuat hanya pada penyelesaian perkara. Nah, itu saja.